Shalom saudara ku yang terkasih di dalam Tuhan, berjumpa lagi dengan saya karyaku channel. Saudara yang terkasih harapan saya kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Saudara pemirsa, pesan Tuhan bagi kita pada saat ini adalah, Tuhanlah kekuatan dan benteng kita. Nah, hal ini dapat dibaca dalam Pemasmur Pasal yang ke-28, ayat 1 dan seterusnya. Saudara ku yang terkasih di dalam Tuhan, dunia ini di mana kita hidupkanlah dunia yang netral. Sejak kejahat Tuhannya, manusia tidak pernah luput dari kesesakan, bahkan kejahatan menjadi isu yang tak terhindarkan dari kehidupan umat Allah. Pemasmur ini dinaikkan Daud ketika ia dikelilingi kesesakan. Ia menyadari bahwa Tuhanlah satu-satunya sumber keselamatan sejati, sebab tanpa Tuhan ia bagaikan turun ke dalam liang kubur. Daud menyadari bahwa ia berbeda dari orang fasik. Daud tidak ingin disamakan dengan mereka. Kebaikan dan persahabatan yang mereka tunjukkan hanyalah kepura-puraan. Dalam posisinya sebagai raja, Daud pernah berteman dengan orang-orang seperti ini, yang membangun persahabatan hanya demi mencapai tujuan mereka. Yang ramah dengan teman-temannya, tetapi hatinya penuh kejahatan. Daud menyadari bahwa Tuhan akan menghukum mereka, karena segala perbuatan yang jahat, yang mereka dan umat milik Allah, hanyalah dia tempat sandaran bagi orang-orang yang dikelilingi oleh orang fasik dan jahat. Daud terus memberi kesaksian bahwa Tuhanlah kekuatan dan benteng keselamatan baginya lah dan umat milik Allah. Hanya dialah tempat sandaran bagi orang yang dikelilingi oleh orang fasik dan yang jahat. Sebab umat Allah kita dituntut untuk menjadi Allah sebagai sumber perlindungan dan kekuatan terbesar kita. Tanpa dia, kesesakan dan kejahatan akan menjadi bagian yang tak terhindarkan dalam kehidupan ini. Umat Allah harus terus menyatakan kuasanya dalam hidupnya. Dalam relasi yang dibangun dengan sesama, haruslah kita senantiasa menunjukkan kebaikan dan persahabatan yang tidak pura-pura. Ketulusan harus menjadi salah satu aspek tak tergantikan dalam setiap relasi. Jangan sampai relasi hanya dibangun demi tujuan-tujuan yang telah diagendakan dan kepentingan sepihak semata. Sama seperti Daud yang membenci perbuatan fasik, demikian juga kita sepatutnya menjauhi kecurangan dan penipuan. Dunia tak akan selalu menerima kita, tetapi dalam kesesakan yang kita alami, ingatlah bahwa Tuhanlah tempat perlindungan dan benteng keselamatan kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita jangan sama seperti dunia ini. Jangan serupa kita dengan dunia ini, walaupun saudara yang terkasih. Kita masih hidup di dalam dunia ini, yang mana kala diperhadapkan dengan hidup bersosial, hidup dalam bertetangga, hidup di dalam aspek-aspek yang lain. Tetapi kita harus bisa menghidupi kehidupan kita ini berbeda, baik cara pandang, berpikir, dan menyelesaikan segala sesuatu. Mari kita berusaha berpadanan kepada firman Tuhan. Jangan tahunya kita hanya membacanya sebagai memiliki identitas, tapi hakikatnya, apakah kita berpadanan kepada firman yang kita baca? Janganlah hendaknya kita menjadi orang fasik yang penuh dengan kepura-puraan, yang penuh dengan tipu daya. Mari saudaraku, kalau saudara mengambil keputusan menjadi hambanya sebagai pelayannya, marilah hidup kita berusaha seperti apa yang kita baca melalui firmannya. Tentu kalau kita memutuskan untuk menjadi seorang pelayan atau hambanya, yakinlah bahwa firman yang kita pendengarkan akan sanggup memelihara hidup kita, akan sanggup mencukupkan apa menjadi keputusan kita. Janganlah kita mengambil suatu status pelayan atau hamba, tetapi rupa-rupa ilahi, rupa-rupa ilahi dunia ini, itu yang kita lakukan. Dan ini tidak Tuhan indahkan, malah kita seperti tulis, tulisannya bisa dibaca semua orang, bahwa kita hidup dalam kebenaran, sedapat mungkin hidup dalam kebenaran, karena kita adalah manusia terbatas, tetapi syogianya, kita sebagai hamba, kita sebagai pelayan, hiduplah semampunya, sebisanya, seperti yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Walaupun memang dunia akan menolak kita, walaupun dunia akan tidak mau bersahabat dengan kita, tetapi biarlah kita hidup, hadut di tengah-tengah dunia ini, dengan membawa warna, dan tetap memiliki identitas, dan ciri khas, kita adalah memiliki salib dalam Kristus, yang manakala pembawa damai, pembawa solusi, dan memberi warna dan serta rasa, yang mengarah kepada Kristus. Marilah saudara yang terkasih dalam Tuhan, dengan rendah hati kita, menerima pesan kerman Tuhan ini, supaya nama Tuhan dipermuliakan, di setiap kehidupan kita, di setiap kehidupan kita, marilah kita berusaha berpadanan kepada firman yang kita pendengarkan, atau yang Tuhan mau. Karena masih banyak diantara kita, hamba-hambanya, pelan-pelannya, yang masih memakai ketopin penipuan, yang esensinya melayani, tetapi ujung-ujungnya adalah kejahatan, untuk raut akan keuntungan, tetapi dasarnya, dia tidak ikhlas dan tulus dalam pelayanan. Percayalahkan firman Tuhan, dikatakan dalam firman Tuhan, jeripayamu tidak pernah sia-sia, mari kita lakukan bagian kita, mari kita lakukan pelayanan kita, dengan tujuan ketulusan dan keikhlasan kepada Tuhan, atau juga Tuhan akan mencukupkan kebutuhan dan keperluan kita, Tuhan akan memberkati kita, melalui pelayanan kita, dengan ketulusan kita lakukan, maka saya percaya, Tuhan akan memelihara hidup kita, Tuhan akan mencukupkan keperluan kita, tanpa kita melakukan manipulasi, dan bertepengkan kejahatan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita mengandalkan, Tuhan itu adalah kekuatan kita, Dia akan memberikan hikmat bagi kita, Dia akan menuntun kita, melakukan segala tanggung jawab dan tugas, marilah dengan rendah hati, menerima penuntunan Tuhan, penuntunan Tuhan, supaya benar-benar Tuhan itu dipermuliakan, di sepanjang kehidupan kita, dan marilah kita menjaga kekudusan hidup, dan menjaga bersihnya hati kita, mari, marilah saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pahamilah bahwa Tuhan itu akan memberkati kita, kalau kita dengan ketulusan dan keikhlasan dalam pelayanan, saya percaya, Tuhan akan melimpahkan pertolongannya bagi kita, saudara yang terkasih, mari sungguh-sungguh kita, menerima firman ini, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, supaya kita semakin semangat, dan memperikirah dalam pelayanan, ada beberapa ayat, yang akan menggairahkan kita dalam pelayanan. Dikatakan demikian, hendaklah dan sejata Kristus memerintah di hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Kolose 3 ayat 15 Hendaklah kamu berakar dalam dia, dan dibangun di atas dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diakarkan kepadamu, dan hendaklah kamu melimpah dengan syukur. Kolose 2 ayat 7 Ketika kamu memandang salib, kamu memahami betapa Yesus mencintaimu. Ketika kamu memandang hosti suci, kamu memahami betapa Yesus mencintaimu. Sekarang sampai selama-lamanya. Tambahan pemahaman. Apapun yang kamu miliki, dimanapun kamu berada, Kamu dapat melewati apapun di dalam dia, yang menjadikan kamu siapa saya, dan siapa kita. Hal ini berlipun 4, 13 Janji Allah tak pernah mengecewakan, bila kamu masih merasa kecewa, mungkin ada yang salah dengan imanmu. Penguatannya Tanpa Tuhan, kehidupan tidak memiliki tujuan. Tanpa tujuan, hidup tidak memiliki makna. Tanpa makna, kehidupan tidak memiliki harapan. Seribu kebaikan tidak akan menjadi, menjadikanmu layak malaikat. Namun satu kesalahan cukup membuat orang lain menilaimu layaknya iblis. Itulah kuman kehidupan yang berlaku dalam dunia ini. Demikian, kata penguatan dan juga dalam firman yang akan membuat kita semakin kuat. Shalom. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.